Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi bareng gue Apang65 di channel Youtube Yes, di episode keberapa entah Gue hari ini mau jalan-jalan naik motor baru Yes Jadi kalo gue naik motor Dyna ini Gue inget motor Harley pertama gue ya kan Motor pertama gue itu saat itu adalah Harley Davidson Dyna tahun 99 Waktu itu gue beli di Bali Cukup sebentar Nggak sampe 2 bulan udah gue jual lagi Karena nggak punya duit Dan sekarang gue berkesempatan untuk nyobain Salah satu motor yang paling enak Yang gue cobain dalam minggu-minggu ini Johnny Jadi gue mau ngajak teman-teman semua Untuk menikmati keindahan alam Indonesia ini Sekalian kita tes Bagaimana performa, durability, dan juga kekuatan dari motor Ini anjing panas Ini abis nyala belum dimatiin nih Aduh, susah banget cari duit teman-teman Duduknya sakit di batu-batu Kita nikmati bersama dan kita tes bersama Kekuatan motor ini Oke Johnny, kita gas Yeehaa Setelah sebelumnya gue mengupas motor Harley Davidson FXDX Yang merupakan cikal bakal dari Dyna Series Kali ini gue berkesempatan untuk jajal seri Dyna White Glide FXDWG Lansiran 2012 Jajaran Dyna Glide dikenal dengan rajanya performance Yang pernah diciptakan oleh Harley Davidson White Glide FXDWG yang sedang gue bahas kali ini Adalah motor paling stylish Dari sekian banyak jajaran model Dyna Glide Sejak era 70-an, seri ini dikenal sebagai motor Yang looknya custom dengan power performance dan safety Yang tentunya sangat teruji Dilihat secara detail Desain motor yang terlihat nakal ini Dapat kita lihat dari fender depan yang dicop simple Headlight yang minimalis Mini app hanger pabrikan Low solo seat Dan pelek depan ring 21 Yang tentunya akan membuat pengguna motor ini Tidak perlu banyak berdandan Karena dari lahir nih motor sudah guanteng Johnny Memiliki panjang lebih dari 2 meter Dengan bobot berat seberat beban hidup aku Performa motor ini benar-benar jauh dari kata melelahkan Motor ini enteng Johnny Dibekali sistem pendingin udara terkini Mesin Twin Cam 103 yang disupport 6 speed ini Dapat menghentak asfal hingga 67 kekuatan kuda Kuda ya ingat kuda-kuda Bukan cicat, bukan bunglon, bukan kecoak Dan juga bukan tikus Motor ini tuh enak banget Karena sistem injeksinya bekerja sangat sempurna Jadi pembakarannya semua sempurna Motornya hentakannya gak ada lawannya Johnny Ada yang kencing Ada yang kencing Kena bisa kencingin si barangnya Terus duduknya juga nyantai gitu loh Gak kayak mau berantem gitu loh Jadi kenal pot yang ada di motor ini adalah merupakan kenal pot yang paling gue suka Dari jajaran semua kenal pot motor Harley Yaitu Vance & Heinz Karena suara Vance & Heinz itu menurut gue tuh agak-agak kering Terus berotot Terus kalau teman-teman lihat Ini ada spion disini Ini fungsinya untuk ngelihat apakah bulu ketek anda sudah sesuai dengan apa yang anda inginkan Kalau misalkan belum Anda harus ke salon dan segera mencukur bulu ketek anda Terus guys guys Terus lo lihat deh sini 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 Dia tuh punya karakter shockbreaker yang keren dan keker dan gede banget Kayak badannya aderai Minimnya modifikasi di motor ini Menjadikan motor ini menjadi salah satu motor terendes yang pernah masuk di vlog Apung 65 Kecuali Yamaha Mio ya Karena Mio udah paling bener dah buat kehidupan seperti kita-kita ini Itu tadi Johnny jalan-jalan kita di sore hari ini Sangat menyenangkan, sangat mengembirakan Apa sih liat-liat Eh, enggak perlihatan orang-orang setingin aja Kan jadi growl bisa ya kan Itu tadi jalan-jalan gue bersama motor ini Motor ini cukup panas karena di tangkinya ada api-api Terus jadi buat teman-teman Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton Sudah like, sudah subscribe Terima kasih banyak Karena tanpa kehadiran kalian saya ini bukan siapa-siapa Dan seperti biasa Jangan pernah buang sampah sembarangan Patuhi peraturan lalu lintas Dan sayangi keluarga kalian Johnny izin pamit Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Gas John 4 Rokissian 6 Rokissian 26 Rokissian 边 Terima kasih telah menonton!